Intro Selebritas Nikita Mirzani beberapa waktu lalu melaporkan sejumlah penyidik Satreskrim Polres Herangkota ke Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propa Mabels Polri Senin siang Nikita Mirzani mendatangi gedung TNCC Mabels Polri untuk diperiksa Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar 5 jam Nikita Mirzani disecar kurang lebih 40 pertanyaan oleh penyidik Divisi Profa Mabels Polri Selain itu, Nikita Mirzani turut menyerahkan sejumlah bukti kepada Profa Mabels Polri untuk memperkuat aduannya Salah satu bukti yang diserahkan berupa video rekaman CCTV saat rumah Nikita Mirzani di Kepung Polisi Pada selasa, penyidik akan memeriksa 5 orang saksi dari pihak Nikita Mirzani yang melihat langsung upaya penjemputan paksa Terus tanggal 22 ada lagi Nikita dimintai untuk datang ketemu sama lawyernya untuk restorasi justice itu juga tidak ada undangan Nanti besok apa lagi nih setelah dari sini besok ada apa lagi, ada apa lagi gitu Jadi bingung sebenarnya mau apa mereka gitu Sebelumnya Nikita Mirzani menyebut penyidik Satreskrim Polres Sasarangkota tidak profesional dalam menangan di perkara yang melibatkan dirinya Nikita kemudian mengadukan hal tersebut ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Meminta perlindungan dan menjelaskan beberapa persoalan-persoalan yang menjadi tanda kutip Perlu untuk ditindaklanjuti oleh Paminal Jadi unitnya adalah unit Paminal Nah seperti apa sudah kami sampaikan Nikita merasa kasus itu digarap polisi secara cepat hingga polisi melakukan upaya penjemputan paksa beberapa waktu lalu Menurut Nikita Mirzani tidak pernah ada upaya restoratif justice yang diambil dalam perkara tersebut Diketahui sebelumnya ibu tiga anak itu beberapa kali tidak hadir untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi Terkait laporan Dito Mahendra soal kasus digunakan pencemaran nama baik Tim Leputan, CNN Indonesia